Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 24 Juni 2022 Bersama Romo Albertus Joni SJJ dari Lampung Selamat mendengarkan Sahabat Deli Fresh Juice yang diberkati Tuhan Salam Fresh Juice Saya Romo Albertus Joni SJJ dari Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus Menyapamu hari ini 24 Juni 2022 Hari ini adalah hari raya hati Yesus yang Maha Kudus Hari raya yang dipersembahkan untuk menghormati cinta Allah yang tidak berkesudahan Maka saya mengundang Anda pada hari ini untuk masuk ke wilayah cinta yang begitu mendalam, yang begitu murni Siapkan hatimu, tenangkan batinmu Kita bersama akan mendengarkan Sabda Tuhan pada pagi hari ini Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 15 ayat 3 sampai 7 Pada suatu hari Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada para muridnya Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata kepada mereka Bersuka citalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada suka cita di surga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada suka cita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat Deliverance Juice yang diberkati Tuhan Pada hari raya yang istimewa ini Saya mengundang Anda untuk sejenak merenungkan Makna cinta di abad yang serba modern ini Saya sering merasa bahwa Cinta di abad yang modern ini menjadi begitu transaksional Begitu materialistik Mungkin Anda melihat fenomena bahwa banyak pria sekarang takut menikah di usia muda Karena merasa diri tidak cukup mampu untuk menyatakan cintanya Dalam bentuk-bentuk fisik dan materialistik Engkau tahu sekarang betapa sulit bagi beberapa kaum pria dari golongan biasa-biasa saja Untuk mendapatkan cinta dan perhatian dari lawan jenisnya Karena motornya tidak cukup besar, mobilnya tidak cukup mewah, rumahnya tidak cukup indah Itulah kenyataan dunia hari ini teman-teman Kalau kita kaum pria hanya bisa menyediakan yang biasa-biasa saja Kadang kita tidak cukup percaya diri untuk berhadapan dengan calon mertua bukan? Anaknya mau dikasih makan apa? Ya ini juga terjadi pada pasangan-pasangan suami istri Bahkan ada cerita seperti ini Sepasang suami istri yang baru saja menikah Harus berdebat sangat keras Karena si istri protes Mengapa engkau semiskit ini dan engkau tidak memberitahukannya kepada aku? Lalu si suami menjawab Aku sudah berusaha memberitahukan keadaanku ini Tetapi engkau tidak memperhatikannya Loh, emangnya kapan kamu mengatakan bahwa kamu pernah semiskin ini? Loh, kata si suami Kan dulu pernah kukatakan padamu Dan berulang kali kukatakan Di dunia ini aku hanya memiliki engkau Engkau sudah cukup bagiku Tapi engkau malah berkata Oh so sweet gitu ya Salah pengertian, salah kaprah Pun kita melihat betapa banyak sekarang Orang-orang bergulat Dan berdebat soal cinta Terutama pada saat keadaan finansial tidak baik-baik saja Bukan hanya bagi para pria Betapa banyak para perempuan Yang harus deg-degan hatinya Setiap kali memikirkan sekolah anaknya Setiap kali memikirkan kebutuhan rumah tangga Saya pikir dunia dikelilingi oleh Begitu banyak perempuan hebat Yang mengelola ekonomi rumah tangga Dengan begitu kuat Begitu strict Karena memang Apa? Tuntutan hidup makin tinggi di zaman ini Bukan? Kadang-kadang kita Kita apa? Kita equalize itu Kita menyamakan antara Pemenuhan kebutuhan finansial Dengan apa yang dinamakan cinta Sekali lagi itulah realitas dunia Nah teman-teman yang terkasih pada hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus ini Kita diingatkan Bahwa kalkulator manusiawi kita Kadang-kadang berbeda dengan kalkulator Tuhan Kadang-kadang cinta tidak harus materialistik Kadang-kadang cinta tetap bisa idealistik Itu sebabnya dalam Injil kita temukan Kisah luar biasa tentang seorang gembala Yang pergi mencari satu dombanya Dan meninggalkan 99 yang lain Yang baik-baik saja Kalau pakai logika bisnis Logika dunia Pakai kalkulator kita manusia Itu cerita yang tidak masuk akal Rugi bandar istilahnya Tapi logika Allah sekali lagi adalah logika hati Allah mengatakan Kekuranganmu tidak akan membuatku kurang mencintai Kedosaanmu tidak akan menghentikanku Untuk tetap mengasihimu Dan itulah kabar baik dari Injil Injil yang berasal dari kata Yunani Eugelion artinya kabar baik Sebenarnya adalah kisah tentang Allah yang mengasihi kita walaupun kita lemah Allah yang mengasihi kita walaupun kita rapuh Allah yang tetap peduli pada kita Walaupun kita punya banyak kekurangan Itu kabar baik bagi kita Bahwa kita dicintai bukan dengan logika transaksional Tetapi logika hati Dan kasih Allah tentu berbeda dengan kasih manusia Kasih manusia itu begitu berbatas Kasih manusia begitu bersyarat Tidak demikian dengan kasih Allah Dalam Injil hari ini kita diingatkan bahwa Allah mengatasi Hitung-hitungan manusia tadi Dia pergi mencarimu Yang satu domba yang hilang itu Membawanya kembali dengan dibopong di atas Bahunya Dan dibawa pulang Kepada kawanan domba Betapa indah gambaran ini teman-teman Dan mungkin itu sebabnya Yesus Kristus dalam gambaran gereja perdana Selalu digambarkan sebagai gembala yang baik hati Kalau engkau pergi ke katakombe-katakombe di kota Roma Salah satunya di katakombe Santo Kalixtus Ke kuburan-kuburan para martir di bagian dalam, di bawah tanah Engkau akan dapat menemukan gambar gembala yang membopong domba Persis seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini Gambaran kasih Allah Dimengerti oleh jemaat perdana Seperti seorang gembala yang membopong kembali domba yang hilang Dan ini luar biasa menakjubkan Gambaran tentang cinta yang memberi diri tanpa syarat Gambaran tentang cinta yang mengatasi keterbatasan manusiawi kita Dan untuk itu saya sangat bersyukur bahwa gereja merayakan hari raya ini Hari raya hati Yesus yang Maha Kudus Kalau engkau melihat gambar fisik, visual dari hati Yesus yang Maha Kudus Di sana digambarkan hati yang berdenyut Hati yang dikelilingi oleh mahkota duri Hati yang berdarah karena dosa manusia Tetapi sekaligus hati yang tetap terbakar oleh cinta Hati yang tetap terbakar oleh cinta Karena apa? Cinta itu membakar Cinta yang betul-betul ikhlas dan tulus Itu memberi diri sampai habis Disinilah letak misteri manusia yang tertikam Kalau engkau baca Yohanes bab 19 Engkau akan menemukan gambaran Allah yang sudah mati Karena cintanya pada kita Tapi juga ketika dia mati dan lambungnya ditikam Dia masih memberikan darah dan air lambang kehidupan dan penebusan Isn't it beautiful? Isn't it something deep? Anda bayangkan Allah yang mati dipaku di kayu salib Dengan begitu sengsara Seolah Anda mengatakan kepada kita Kalau kematianku tidak cukup bagiku dan bagimu Kalau kematianku tidak cukup melambangkan cintaku padamu Ambillah segalanya daripadaku Tembuslah jantung hatiku Kuberikan segalanya bagimu Bahkan setelah kematianku Seolah-olah Yesus tidak mengatakan itu Itu sebabnya kami para imam hati kudus Yesus Atau yang disingkat Secerdotes Cordis Yesus Para SCJ Seringkali disebut Yesuit kelas C Kami seringkali Seringkali terpana ketika melihat salib itu Seringkali kami terpana melihat manusia yang ditikam Yang sudah mati dan masih ditikam Karena Karena panggilan cinta itu tidak bisa tidak Dia memberikan diri sehabis-habis-habisnya Maka teman-teman di hari ini Di hari yang penuh rahmat ini Saya mengundang untuk menegelamkan diri Dalam darah dan air yang keluar dari jantung hati Yesus yang tertikam itu Hari ini semoga engkau diberi keberanian Untuk reclaiming lagi cinta Tuhan Katakan pada dia dari kedalaman hatimu Tuhan Aku rapuh Tapi kau cintai begitu luar biasa Aku berdosa Tapi kau mengasihi aku tanpa syarat Aku banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu Tapi engkau masih mencari aku Semoga hatiku Tuhan mendengarkan seruanmu Pulanglah 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 Semoga hatiku mendengarkan seruanmu Semoga itu jadi doaku dan doamu hari ini teman-teman Semoga kita merayakan Cinta yang sejati Di tengah dunia yang makin materialistik Semoga kita merayakan cinta yang terus memberi diri tanpa lelah Demi Yesus Kristus Semoga kita belajar Untuk menjadi lebih percaya kepadanya Semoga kita belajar Demi cinta pada Yesus Kristus Untuk menegelamkan diri Di tengah kelemahan dan kekurangan kita Saya Romo Albertus Joni SC-nya memberkatimu Sahabat-sahabatku semua Dalam kuasa Allah yang maharahim Bapak dan Putra dan Tuh Kudus Amin Tuhan memberkati Ciao Salam Fresh Juice Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 24 Juni 2022 Terima kasih kepada Romo Albertus Joni Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam Fresh Juice edisi selanjutnya Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Terima kasih telah menonton!